Halo teman-teman welcome back with me farmers jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk membuat farm ya teman-teman jadi sesuai yang saya omongkan di episode sebelumnya ya jadi sekarang saya akan mencoba untuk membuat farm ya teman-teman tapi sebelum itu saya akan mencoba untuk membedakan domba-nya dulu ya jadi domba yang dari sana saya akan pindahkan ke sini ya sebagian nanti saya akan pindahkan dan nanti mungkin saya akan mencari pumpkin juga teman-teman dan setelah itu saya baru akan menanam pumpkin-nya ya ataupun farm-nya gitu bikin farm oke oke jadi saya akan mengambil sugar, eh sugar gas lagi jadi apa ini menaruh sugar gas dulu nanti juga akan saya akan menanam sugar gas juga cuman sekarang saya akan membedakan domba-nya dulu sebenarnya bisa sih bikin farm dulu cuman kayak gimana ya kayak mending domba-nya dulu deh saya akan mencoba membedakan domba-nya dulu biar selesai dulu gitu baru kita fokus ke farm gitu ya di sini oh ini ini sheet-nya berarti ini gandum-nya mantap oke teman-teman dan disini juga ada kambing ya domba-nya ini juga kayaknya lepas teman-teman kemarin lepas oke putra amat kita akan ambil yang bagian sini oke kita akan ambil oke ini sudah berapa ya oke kita ambil lagi pokoknya ambil sebanyak-banyaknya seperti ya ini sudah cukup teman-teman oke sudah setengah ya oke dan untuk kambing-kambing ini ayo sini 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 kita akan pindahkan teman-teman ayo kambing yang dibelakang ini kambing domba ya ah gak tau lah sama ya sama aja gitu ah biasanya punya domba ya teman-teman karena ada bulu-bulunya gitu kayaknya cocok domba cuman yaudah domba aja ya ini banyak banget ya oke sini 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 oke yang di belakang hei kalau mau oke aduh ini ketigilan lagi sini dong nggak mau dia oke nggak papa hafal lah berarti dia tidak mau ada mendapatkan rumah baru ya dia lebih memilih untuk bebas-bebas berdamat gitu ya kan oke yang ikut yuk yuk ikut yuk wah kepala nongkron lagi sini yuk oke oke sini masuk oke mantap yang disini juga oh pada mencer oke sini 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 kambing atau domba ya oke domba 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 sini domba oke teman-teman dan akhirnya sudah eh saya masukkan semua ya untuk domba nya dan disini ada sapi satu ini ya nyasar dia teman-teman oke kita akan bawa dia ke surga-surga aja oke oke ya dia harus meninggalkan ataupun pindah dimensi oke dan sudah sore oke taruh sini saja oh iya belum dikasih makan teman-teman oke akan saya kasih makan dulu ya mana lagi sini oke oke udah sore udah malem ya kita tidur oke belum bisa oke 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 kita akan mencari pintar dimana piginya ini ya ada ya heran kalau dicari gak ada teman-teman oke teman-teman dan disini aja satu dan disitu ada satu lagi ya pas banget gitu mungkin ini ini adalah atau apa punya pigi punyanya vledger cuman vledger nya udah pindah-udah enggak tahu udah dimakan zombie atau pindah atau ya mungkin juga kesalahanku karena aku juga bikin besok deket sama village cuman yaudahlah terlanjur ikan dan ada pigi kalau pigi btw kalau pigi makanya pakai apa temen-temen apakah harus pakai tali kekonggol aku akan ambil tali turut Oke temennya jadi saya sudah membedakan eh piginya ya atau mengambil piginya dan ada yang sudah saya masukkan ke dalam situ ya jadi ini ini nanti saya akan kasih nama teman-teman biar ya jadi biar jadi teman kita ya eh mungkin kan ini namanya siapa ya yang keren diket gitu ya kan oke eh siapa ya review moments later Oke itu itu yang dikandang namanya Alexander teman-teman itu namanya Alexander dan ini namanya siapa ini nama-nama siapa yang unik dikit dan rada susah aja ya namanya rada susah dikit biar keren gitu ya eh Alexa Oke ya nama kamu Alexa ya ya kamu malah masuk situ Alexa sini Alexa Oke jadi kamu akan saya satukan dengan eh ini ya sama Alexander ya Alexa yang keluar lagi aduh 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 eh kamu juga jangan ikut-ikut eh iya iya nanti saya akan pertemukan kamu dengan Alexander ya tenang aja kamu jangan tidak usah cemas Oke teman-teman dan disini saya akan menghadangi eh si Alexander dulu ya biar dia enggak abri karena dari tadi kabur-kabur terus ya dan disini saya akan mengambil si Alexa ya si betinanya enggak tahu ini betinya yang mana ya pokoknya saya akan ambil Alexa saya akan mencari dia mana tadi dia kabur teman-teman dia malu-malu ya maklum ya dia ada jomblo dari lahir ya sini Alexa Oke kamu akan saya pertemukan dengan Alexander yaitu calon-calon apa ya masa depanmu ya oke oke kita akan ke sini Woi jangan ke atas lagi jangan malu-malu kamu oke oke nanti nanti kamu juga sekandang sama dia ya tenang aja kamu oke mantap dan saatnya kamu dipertemukan dengan Alexander yee senang tak yee eh situ dong jangan malu-malu lah gitu dong yee eh langsung langsung deket-deket gitu teman-teman Aduh 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 ini aku jadi nyamuk di sini ya oke kita akan kabur dulu dan tidur ya Oke kita tidur dulu ya dan si Alexander sama Alexa baru tidur berduaan ya kita masih sendiri teman-teman ya gak sepapalah ya demi sebuah sebuah bahwa ya pokoknya itu ada Alexa dan Alexander ya sudah ada adalah Pigi kita Pigi yang sudah kita apa ya kasih rumah dan disini ada para penduduk domba yee mereka senang disini ya temen-temen senang banget mereka ya Oh dia pengen makan lagi ya yang disini ini masih dikit ya karena saya emang tadi ngasihnya ya banyak bagian sini oke teman-teman jadi setelah kita memindahkan domba dan kita mencari Alexa dan Alexander tadi ya ataupun setelah kita mencari Pigi juga di sini saya akan membuat farm ya temen-temen sebenarnya farmnya ini khusus atau saya utamakan yaitu farmnya pumpkin ya ini ada pumpkin saya udah cari kemarin terus mana lagi kemarin ada sheetnya sih di mana ya pumpkinnya ya oke guys aku akan saya mencari ya saya mencari dulu di mana ya pumpkinnya ya ini ya oke ada sheet pumpkin ya dan itu cukup lah ya di sini juga ada sugarcans saya juga akan menanam sugarcans ya temen-temen Oke ini taruh dulu terus di sini juga saya akan menaruh kayu Oke jadi saya akan membuat batas dulu ya batas farmnya Oke jadi sekarang saya sudah bikin layoutnya temen-temen ya ini layout dari farmnya sudah saya bikin ya oke ya jadi eh di sini ada dua teman-teman temen ini di tengah nanti ada jalannya gitu ya Oke ini jalan menuju ke apa ya pantai mungkin ya enggak tahu ya ini amung nanti saya bakalan rapi lagi ya temen-temen pastinya dan di sini nanti mungkin bisa tepat untuk pemancingan nanti saya rapikan lagi ya teman-teman bisa di episode selanjutnya atau episode sekarang kalau masih cukup waktunya ya atmas aku waktunya kalau durasinya agak kepanjangan gitu ya ya dan di sini nanti saya akan bikin farm dan untuk pakernya ini saya masih bingung ya teman-teman apakah saya akan bikin pager biasa pakai kayu atau pakai kapel setan teman-teman ya atau bahkan bisa pakai juga pakai woodslap ini ya pakai sprups sprups ada oke ya bisa saja Pak saya pakai sprups woodplank yang ataupun ya woodslap ya saya masih bingung wih jadi nanti saya pikirkan lagi ya yang pasti nanti saya akan nanem ini ya eh mungkin ya dulu ya ini ada pamkin sudah siapkan dan disini juga ada square cans untuk sugerakan saya bisa tanam di sini ya teman-teman di belakang kadangnya lama di sini yang sudah saya tanamin ya masih sedikit sih cuman nanti saya bakal tanam lagi ya bagian sini nanti kapal jadi jadi sugerkan segitu ya dan untuk disini nanti khusus pamkin dan mungkin enggak pamkin aja sih ya mungkin saya bisa tanami sebagian eh gandum atau wit karena disini ada domba ya jadi nanti saya tidak perlu sampai panen di bagian sana cuman gak ada juga nanti masih saya pikirkan ya teman-teman masa saya juga masih agak bingung jadi nanti setelah ini saya akan lubangin itu ya lubangin tanahnya untuk jadikan air ya teman-teman oke mantap selamat menikmati 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 Hai dan Oh ya kayak gini sih saya emang rada apa ya pengen yang berbeda aja gitu soalnya yang disitu kan udah pakai kayu itu jadi disini saya akan pakai cobblestone di sini juga udah banyak banget eh apa ya mau pampingnya layak pampingnya yang udah tumbuh ya udah jadi buah Oke ini ada pumpkinnya banyak banget ya udah jadi dan disini juga ada wit ataupun gandum yang saya tanam ya teman-teman untuk mengisi farmnya pastinya karena pumpkin saya atau sheet pumping pumpkin saya masih dikit ya enggak dikit-dikit banget sih cuman belum full ini ya belum bisa untuk mengisi semua farmnya Oke dan disini juga ada wortel teman-teman jadi ini wortel saya tanam di sini karena si Alexa dan Alexander itu kan makannya wortel ya teman-teman jadi saya tanam di sini ya biar dekat nanti kalau dia ataupun mereka pengen makan gitu ya dan disini Alexa adalah sederah udah punya keturunan teman-teman teman-teman ya maksudnya udah punya teman nih dia dia udah udah punya anak ya ini banyak banget nih ada stok 2345 enggak tahu berapa itu ini juga enggak tahu ya ini sih Alex sama saat dan Alexander yang mana ya udah hampir-hampir semua weh beri semua ya jadi saya bingung nanti saya akan saya kasih doktek mungkin dan ya dari atas ini pemandangannya kayak gini teman-teman ya keren banget dan untuk yang bagian saya memang belum full karena nanti disana juga saya akan kasih pumpkin yang bagian sini apa pumpkin yang bagian sini nanti saya kasih ke DRS itu ya yang pamka kesana dan untuk yang pinggirnya saya mungkin bisa kasih saya ataupun saya kasih wit ya oke kayak gitu teman-teman dan mungkin untuk episode kali ini saya tidak mendekorasi dulu ya karena nanti di episode selanjutnya bakal saya dekorasi teman-teman dan juga saya akan ini ya tadi saya bilang eh ini merapikan sini ya mungkin bisa saya bikin tadi ya tempat mancingan teman-teman sambil dekorasi jalan-jalan ini ya dekorasi bagian samping-samping farm bisa saya dekorasi bisa saya merapikan gitu ya oke mantap dan oke teman-teman jadi di episode kali ini kita sudah memindahkan domba ya dan juga mencari Piki ya teman-teman atau Alexa dan Alexander ya dan mereka juga sudah punya apa ya kawanan ataupun ya kawaran gitu ya dan di sini juga kita sudah bikin a farm ya farm kebanyakan farmnya ini untuk pumpkin cuman saya juga mengisi untuk wheat dan juga wortel ya atau carrot dan ya jadi seperti ini teman-teman di episode kali ini dan nanti episode selanjutnya kemungkinan besar saya akan mendekorasi samping-samping farm ini ya dan juga saya juga akan membuat tempat pemancingan atau merapikan ya bagian sana teman-teman yang bagian belakang saya itu ya tak di tepi pantai itu ya atau tepi laut tepi laut Oke bakal saya rapikan teman-teman oke dan sekalian dulu teman-teman untuk episode kali ini terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa juga untuk subscribe like dan share jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya jangan lupa juga untuk follow Instagram aku at Fatir Farmers dan yah saya Farmers and see you next time kemudian Terima kasih.